KEMUKINAN PEMBICARAAN DAMAI Komentar itu mengikuti peningkatan upaya diplomatik untuk mencari pembicaraan menyusul adegan belum pernah terjadi sebelumnya tentang pejuang Taliban yang tidak bersenjata berbaur dengan pasukan. Keamanan Afganistan di jalan-jalan Kabul dan kota-kota lain selama genjatan senjata bulan lalu. Nicholson, yang memimpin misi Let Resolute Support NATO, mengatakan Amerika Serikat mengaku itu memiliki peran kunci untuk dimainkan. Menteri Luar Negeri kami, Mer, Mike Pompeo, telah mengatakan bahwa kami, Amerika Serikat, siap untuk berbicara dengan Taliban dan mendiskusikan peran pasukan internasional, katanya dilaporkan Reuters Senin tanggal 16 Juli tahun 2018. Kami berharap mereka menyadari ini dan ini akan membantu menggerakkan proses perdamaian ke depan. Sebelumnya, New York Times melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump telah memerintahkan para diplomat untuk mencari pembicaraan langsung dengan Taliban dalam upaya untuk memulai perundingan. Sohail Sahin, juru bicara untuk kantor politik Taliban di Qatar, mengatakan dia masih menunggu konfirmasi tetapi menyambut tanda-tanda pendekatan baru. Ini yang kami inginkan dan sedang menunggu untuk duduk dengan Amerika secara langsung dan mendiskusikan penarikan pasukan asing dari Afganistan, katanya. Dia mengatakan bahwa sebagai langkah pertama, dia berharap untuk melihat pemimpin Taliban dikeluarkan dari daftar hitam PBB agar dapat melakukan perjalanan. Dia juga mengatakan masalah pasukan internasional di Afganistan akan menjadi masalah besar dan bahwa Taliban akan bersedia untuk membahas masalah Amerika. Para pejabat Amerika telah mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan ketidaksabaran yang berkembang dengan kurangnya kemajuan di Afganistan, di mana Taliban menguasai sebagian besar negara itu meskipun kampanye serangan udara yang lebih agresif diumumkan tahun lalu. Gerilyawan telah menolak pembicaraan dengan pemerintah Presiden Ashraf Ghani, yang mereka anggap tidak sah dan bersikeras bahwa mereka hanya akan berbicara dengan Amerika Serikat. Pompeo mengatakan bahwa meski proses perdamaian secara keseluruhan harus dipimpin Afganistan, Washington akan siap untuk bergabung dengan pembicaraan. Pergeseran dari posisi sebelumnya bahwa hanya pemerintahan Ghani yang memiliki legitimasi untuk berbicara dengan Taliban. Dia juga mengatakan Amerika Serikat bersedia untuk membahas posisi pasukan internasional di Afganistan, yang dikatakan Taliban harus pergi sebagai syarat untuk negosiasi. Pejabat senior Amerika, termasuk Pompeo dan Ellis Wells, diplomat penting Departemen Luar Negeri untuk Afganistan, telah mengunjungi Kabul dalam beberapa pekan terakhir untuk mencoba memuluskan jalan bagi pembicaraan. Banyak rintangan untuk bisa melakukan pertemuan tersebut, meski semua pihak mengatakan mereka ingin melakukan pembicaraan, dan ada kontak di belakang layar. Satu-satunya pembicaraan perdamaian pada tahun 2015 gagal sebelum dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!